Halo Sobat Serdu Channel, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian tumbuhan Yuk simak pembelajaran berikut ya Tumbuhan atau organisme yang termasuk ke dalam kingdom plantai Memiliki peran yang penting dalam rantai makanan Struktur tumbuhan diciptakan sedemikian rupa Sehingga mampu berfotosintetis Dan dapat memproduksi bahan makanannya sendiri Tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya Termasuk manusia Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun pakaian Secara umum, tumbuhan terdiri dari beberapa bagian Yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji Dan sekarang kita akan membahas semua bagiannya Dimulai dari akar Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah Bahkan menggantung Secara umum, akar memiliki beragam fungsi Yaitu untuk menguatkan berdirinya batang Menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah Membantu penyerapan oksigen Dan menyimpan cadangan makanan Seperti tumbuhan umbi-umbian Akar tumbuhan dibagi ke dalam beberapa kelompok Yaitu ada akar tunggang Akar tunggang merupakan akar yang tumbuh tegak ke bawah Akar jenis ini merupakan ciri khas pada tumbuhan dikotil Seperti pohon mangga, jambu, jati, jeruk, dan lain-lain Yang kedua akar serabut Yaitu akar berukuran kecil Akar jenis ini menjadi ciri khas dari tumbuhan monokotil Seperti rumput, padi, jagung, dan tebu Bagian tumbuhan yang kedua Yaitu adalah batang Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah Batang memiliki beragam fungsi Di antaranya sebagai penyokong atau penopang Agar tumbuhan tetap berdiri tegak Sebagai pengangkut air dan garam mineral Dari akar ke daun Dan makanan hasil fotosintesis Dari daun ke seluruh bagian tumbuhan Sebagai tempat penyimpan cadangan makanan Seperti batang pada tumbuhan sagu Batang juga bisa membantu proses pernapasan Dan juga dapat berfungsi sebagai alat perkembang biakan Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu adalah daun Daun merupakan bagian tumbuhan Yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis Daun banyak mengandung zat warna hijau Yang disebut klorofil Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun Secara umum fungsi daun di antaranya yaitu Untuk tempat terjadinya fotosintesis Sebagai organ pernapasan Tempat terjadinya transpirasi Tempat terjadinya gutasi Dan sebagai alat perkembang biakan vegetatif Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu adalah bunga Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan Bunga memiliki berbagai bagian-bagiannya Yaitu ada tangkai bunga Merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga Dan juga sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting Yang kedua ada kelopak bunga Merupakan bagian bunga yang paling luar Kelopak biasanya berwarna hijau Seperti daun Atau berwarna-warni Seperti mahkota Lalu ada mahkota bunga Mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak Dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga Untuk batang membantu proses penyerbukan Selanjutnya ada benang sari Yang merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga Lalu yang terakhir ada bagian putik Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga Pada dasar putik terdapat bagian yang akan menjadi buah dan biji Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu ada buah dan biji Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji Serta menjadi cadangan makanan untuk biji berkecambah Buah terdiri atas daging buah dan biji Bagian yang kita makan biasanya merupakan daging buahnya Lalu ada biji Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi Akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru Biji memiliki keping Biji ada yang berkeping satu atau biasa disebut monokotil Dan biji berkeping dua, biasa disebut dikotil Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan dapat berfungsi untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam? Contohnya yaitu pada biji Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan Sehingga terjaga kelestariannya Dari pembelajaran tadi, bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan? Tulis jawaban kamu di buku tulis masing-masing ya Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran ini Sampai jumpa lagi ya Dadah 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sampai jumpa lagi ya